Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua di video kali ini tentang mengenal ular viper bertanduk baik jadi ular viper bertanduk adalah salah satu ular berpisah di gurun Afrika Utara dan Timur Tengah biasanya ular viper bertanduk ditemukan di gurun Sahara, Mesir dan Maroko namun ular ini jengkauannya meluas hingga ke utara Mali, Niger, Sudan dan Mauritania dibandingkan ular berpisah lainnya yang juga hidup di gurun ular viper bertanduk memiliki ciri fisik yang mudah dikenali yakni adanya dua tanduk di kepalanya baik dilansir dari Animal Diversity berikut adalah fakta-fakta menarik tentang ular viper bertanduk dibandingkan dengan kebanyakan ular di wilayah burun ular viper bertanduk ini memiliki tubuh yang terbilang pendek yakni rata-rata 30-60 cm betinanya lebih besar namun antara jentan dan betina dari golongan ular viper bertanduk ini memiliki struktur tubuh dan pola warna yang sama ular viper bertanduk memiliki kepala yang agak datar, lebar dan berbentuk segitiga dengan mata di samping kepala serta leher yang tipis sesuai dengan namanya, ular ini memiliki tanduk supraorbital yang terdiri dari satu sisik di atas setiap mata ciri fisik inilah yang secara umum membedakan ular viper bertanduk dengan ular lain dari jenis gerastis sebagai hewan ovipar, telur ular viper bertanduk berkembang di luar tubuh induknya peningkatan konsumsi oksigen memungkinkan ular untuk mengalami pola pertumbuhan eksponensial setelah sepanjang pakembangan embryo dan respirasi normal diasumsikan setelah menepas ditandukan di seluruh sahara di afrika utara ular viper bertanduk mendiami berbagai habitat di dalamnya mulai dari bukit batu hingga gurun pasir dan tau kasabat, ular viper bertanduk umumnya lebih menyukai suhu yang lebih dingin dengan rata-rata tahunan 20 derajat celcius atau lebih rendah selain itu, untuk mempertimbangkan lokasi ular viper bertanduk tingkat kelembapan juga penting diperhatikan dan tau kasabat bahwa ular viper bertanduk termasuk hewan karnivora yang sering menyantap tikus, tokek, burung, dan berbagai kadal ular ini dapat berburu bangsanya di malam hari dan bisa melakukan perjalanan jarak jauh baik sahabat mungkin itu yang bisa saya bagikan mengenai ular bertanduk dari gurun dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat terima kasih telah menonton sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati